Intro Selain bertujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat kecamatan Ngantru, kegiatan semacam ini juga untuk melestarikan budaya jajanan tradisional agar tidak tergeser dengan jajanan modern. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui dinas-dinas terkait, berencana akan menata kios-kios yang ada sehingga mampu menjadikan daya tarik orang-orang yang melintas. Karena selain menyajikan menu makanan berupa jajanan tradisional, penataan tempat yang tepat juga dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dinas terkait ini sudah merancang bahwa kios-kios yang nanti akan diseragamkan. Kios-kios yang nanti akan diseragamkan sehingga menjadi daya tarik orang lewat ini untuk berhenti dan makan, untuk beli sesuatu yang ada di sini. Dan setiap saya pulang dari luar kota, saya pasti lewat sini pelan-pelan. Ternyata di sini buahnya kendaraan parkir ini lagi istirahat, kopi dan makan. Saya bahkan sudah perintahkan kepada SKPD terkait dengan ini bahwa bagaimana kalau malam itu ada kopi lesean. Jadi kalau ini sementara yang dibolehkan kan hanya yang sebelah sayap kiri ya. Tapi yang sebelah sana kan kosong. Nah itu nanti bisa dipakai, misalkan sistemnya warung kopi portable. Pakai rombong portable kalau malam dia jualan lalu paginya bersih. Nah itulah nanti yang akan hidup. Melalui pagelaran hiburan rakyat dan jajanan tradisional dalam rangka sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PM4GN tahun 2017, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga masyarakat Kabupaten Tulung Agung pun semakin ayem tenterem mulia lantinoto. Harapannya yang jelas orang ini sudah kita rencanakan. Jadi harapannya tentunya agar supaya masyarakat ini daya belinya meningkat, kemudian penghasilannya meningkat. Tentunya kalau penghasilannya meningkat maka kemudian itu akan yang dinamaikan sedata. Dan itu tentunya juga akan mengurangi pengangguran. Jadi intinya begitu. Jadi konsep saya ini baik perdagangan, itu kemudian pariwisata. Ini terus kita pacu agar supaya ekonomi akan tumbuh dari semua stakeholder, semua sektor. Mudah-mudahan nanti dengan diselenggarakan ini kita tunggu kembangkan dengan jajanan tradisional. Ya pemirsa seperti itulah tadi berlangsungnya pagelaran hiburan rakyat dan juga jajanan tradisional dalam rangka sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau PM4GN tahun 2017. Semoga kegiatan tersebut dapat semakin menumbuhkan semangat dalam berinovasi, sehingga UMKM Kabupaten Tulung Agung pun juga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih atas kebersamaan Anda.